Intro Jifto Mangun Kusumo merupakan seorang dokter sekaligus tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia Ia juga dikenal sebagai salah satu tokoh dari tiga serangkai bersama Ernesto West, Decker, dan Ki Hajar Dewantara Bersama kedua tokoh tersebut, Jifto banyak menyeberluaskan ide pemerintahan sendiri dan krisis terhadap pemerintahan penjajahan India Belanda Jifto Mangun Kusumo juga merupakan tokoh dalam Intid Partij, organisasi politik yang pertama kali mencetuskan ide pemerintahan sendiri Berbeda dengan kedua tokoh lain yang mengambil jalur pendidikan, Jifto Mangun Kusumo tetap berjalan di jalur politik Ia menjadi anggota Polkera atau Dewan Rakyat Jifto Mangun Kusumo wafat pada tahun 1943 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Ambarawa Jifto Mangun Kusumo lahir pada 4 Maret 1886 di desa Kejangkau, Jepara, Jawa Tengah Beliau merupakan putra tertua dari Mangun Kusumo Seorang kriai rendahan dalam struktur masyarakat Jawa Jifto Mangun Kusumo mengawali karirnya menjadi seorang guru bahasa Melayu di sekolah dasar Ambarawa Ia bersekolah di Setofia dan sekolah pendokteran di Basafia Selama menemukan pendidikan di Setofia, ia diberi julukan oleh gurunya sebagai Eh, bagi Freling atau murid yang berbakat Julukan tersebut diberikan pada Jifto Karena ia terkenal sebagai pribadi yang jujur, berpikir tajam dan rajin Berbeda dengan teman-temannya, Jifto lebih suka menghadiri ceramah-ceramah, baca buku, dan bermain datur Pada setiap topik pidatonya, ia mengangkat tentang ketidakkuasa terhadap lingkungan di sekilinnya Salah satunya, ketidakkuasa yang Jifto rosakan yaitu tentang peraturan topia Peraturan yang dimaksud seperti mahasiswa Jawa di Sumatera yang bukan Kristen Diharuskan memakai pakaian tradisional bila sedang berada di sekolah Menurut Jifto, peraturan tersebut merupakan perwujudan dari politik kolonial yang arogan Dan melestarikan kodlalit Kondisi kolonial lain yang juga ditentang oleh Jifto adalah mengenal diskriminasi rat Orang-orang Eropa menerima gaji yang lebih tinggi dari orang teribumi Padahal mereka bekerja dalam satu hal yang sama Penghargaan Jifto Mangun Kusumo pada 1910 Wabah pet Melanda Malang dan Prajalela di sana Wabah pet tersebut berkepatan dengan tingginya ratis Yang mepecah telah masyarakat berdasarkan warna kulit dan asal Oleh karena itu, para dokter Eropa di Batavia Enggan pergi ke Malang untuk mengobati pasien PES yang mayoritas kribumi Jifto, sang lulusan Sofia, saat itu sedang jenuh pekerja di jawatan kolonial Dan mengajukan diri sebagai relawan dokter ke Malang Tanpa alat melindung diri yang memadai Jifto menerjang pelosok-pelosok desa di Malang Guna membanding PES Ketika berada di sebuah desa Jifto mengadopsi seorang bayi perempuan yang telah yatim biatu Akibat PES Jifto kemudian berhasil menaklukan wabah Mematikan tersebut Atas jatanya yang begitu besar Belanda mengaduk rahinya Bintang penghargaan reader in the order van Orange, Nassau Itulah biografi singkat Jifto Mangun Kusumo Dokter yang gigi Memperjuangkan kepentingan rakyat Indonesia Atas Belanda Semoga menginpirasi Tetap tetai terus di channel saya singgit Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh